Terus dokter yang bilang ini udah bukaan ketiga Sok gak waktu dokter yang ngomong gitu? Ya udah gak dikasih pulang lagi ke rumah Gak dikasih pulang lagi ke rumah Langsung Halo guys, welcome back to World Channel Miftah Arnia Pasti pada nungguin ya Untuk kita liatin adiknya Aisyah ya kan Pasti pada gak sabar Oke guys, jadi hari ini insya Allah kita bakalan ke kamar Untuk liatin adiknya Aisyah Dan juga bisa liat ruang kamarnya Mungkin juga rekomendasi kalau teman-teman nanti mau melahirkan Ya bisa di era Belanda Cepakalima ambil kamar yang super VV yang nyaman banget Oke, dan yang lucunya Aisyah tuh kita liat Apakah dia cemburu sama adiknya Tapi ya jelas dia cemburu banget Ya makanya ini baru sempat nge-vlogi Soalnya ngurusin dia Assalamualaikum Nah, ini ada Aisyah sama Yahalim Mana adik saya? Ini Aisyah, siapa nama adiknya? Tanya maya tuh Tanya maya tuh Tanya maya tuh Tanya maya tuh Oke, jadi ini Aisyah, siapa nama tamu dikit Kasih sedikit loang paket Nah ini juga bisa tegali disini Nah Adik Allah Nih, Adik Ola Ya, anaknya Yahalim Dibangun Adik Ola Adik Ola, Adik Ola sudah kelihatan gede Adik gede, adik huru kasih minum ya Allah ya ya Allah ya mau muka guys ya ya Allah udah gede aja nah karena nasya jadi kelihatan gede loh Allah padahal dia masih kecil jadi guys kita mau wajah nada ngobrol dulu ya nah ini dia di nasya nya kita lihatin bibirnya aja ya guys soalnya baru umur beberapa jam jadi jadi jangan kita lihatin wajahnya insyaallah next kita lihatin ya adik siapa sayang enggak 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 siapa nama adik Aisyah enggak 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 siapa nama adik Aisyah enggak 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 ya Allah udah gede ya udah berapa bulan ini udah mau tiga bulan iyalah udah gede udah bisa salto-salto kan udah bisa liburan ketika kan mau mau ke Swiss Aceh kakek belum berani jendong kalau masih berapa baru satu hari oke kalau ada kalau udah nangis banget sama hal ini nangis adik kasih susu nih nangis nangisnya nggak gede guys doain ya guys ya semoga nasya bisa jadi anak-anak yang soleha berbati pada orang tua apa lagi sayang harapan ya sayang jadi anak yang tanpa insyaallah adik asamallah jadi anak soleha jadi habiza amin jadi habiza anaknya jadi orang yang berguna orang lain jadi guys wah kita masih shock banget semalam nah jadi guys kita tuh pertamanya itu mau ngecek ke dokter ya sayangnya jadi awalnya itu kita nggak tahu kalau nada tuh ibaratnya udah pecah ketupan jadi nada tuh nanya Bang ini kok luar air terus nih gitu kan dari itu jam apa sayang luar air tuh subuh ya jam siap saat subuh ya guys ya siap saat subuh itu keluar terus airnya terus jam 10 pagi kita mikir gimana kalau kita ke dokter aja ya sayang ya terus saya bilang sama nada coba hubungin dokternya nah ternyata dokternya itu ada jadwal jadi emang ada langganan dokter kita nama Junonda ya teman-teman juga udah lihat ya vlog yang kita lagi USG itu kan mau USG tuh USG bahkan kepikiran untuk minta surat kita mau terbang nah kita mau healing bentar ya sebelum nada lahiran karena prediksi awalnya tuh tanggal 13-24 jadi sama sekali nggak kepikiran tanggal 30 jatuhnya tanggal 30 udah mulai rantung sama sekali nggak kepikiran nah tapi ya kodor tua ya paginya karena emang Aisyah lagi cember banget ya Nah jadi guys itu kita juga nggak pernah prediksi ya jadi karena kita datang dokter cuma mau check-up aja gimana kondisi kesehatan nasya nah terus dokter yang bilang ini udah bukaan ketiga shock nggak waktu dokter ngomong gitu ya udah nggak dikasih pulang lagi ke rumah nggak dikasih pulang lagi ke rumah langsung langsung ke IGD ya jadi kita langsung lari ke rumah sakit ya karena awalnya kita di apa tuh prakteknya dokter Cundanda di mana selangat di klinik ya terus kita ke rumah sakit jadi kita sampai rumah sakit langsung ditangani sama perawat-perawatnya dan Alhamdulillah ya berjalannya nggak lama pokoknya jam 8.00 itu cek pembukaan pembukaan 3.00 terus kelahiran itu pokoknya sampai rumah sakit kita jam 10.00 ada ya iya jam 10.00 jam setengah 1.00 lah jam 10.00 jam 12.00 jam 26.00 udah lahir kita tutup dulu vlognya ya soalnya Aisyah nangis ke media dulu ya nanti kita sambung lagi kita lihat siapa yang nangis kita lihat siapa yang nangis kita nangis oh ini aduh gajah aduh gajah aduh gajah aduh gajah kak Aisyah tuh ini kak Aisyah kak Aisyah mau nanya juga aduh gajah iya betul aduh gajah ada 2 adik Aisyah ya iya udah ada Aisyah jadi boleh hijat adik-adik ya ada 2 adik Aisyah ya siapa corek corek siapa corek corek siapa corek corek ini siapa corek Aisyah corek sendirian ini kan nah cium adik cium adik nanti cium ciumnya di kaki aja di kaki aja ya di pipi di pipi nangis adiknya ya nangis adiknya nak coba lagi sekolah udah siap oi gitu adik yang nangis ini adik apa namanya nak oi ini adik apa namanya oi 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 adik apa namanya panggil siapa tu tuan adik lah tuan adik oi senang adik siap siap kakinya aja pelan 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 pimpi siap cium pimpinya lu guna adik Nesha kaki kakinya cium cium kakinya cium kakinya cium kakinya eh jangan ditarik siap cium pimpinya kakinya salim 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 kak Ishaan ya adek mau pulang ya dadah 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 siapa dikali 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 nyamuk dadah 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 sehat-sehat adek Nesha kita mencari semangat gimana rasanya jadi ibu anak dua, mantap mantap banget atau mantap sekali mantap sekali Alhamdulillah selamat menikmati